Hai ayyalu salah Hai nah disini Allah subhanahu wa ta'ala apa mengatakan lafi na'im bukan ala na'im bukan pakai kata ala Allah tidak mengatakan sesungguhnya al-amr'al itu di atas kenikmatan Allah tidak mengatakan seperti itu al-amr'al bukan di atas kenikmatan tapi lafi na'im benar-benar berada dalam kenikmatan kalau berada di dalam kenikmatan itu seakan-akan mereka tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut jadi kenikmatan meliputi semuanya Masya Allah jadi kenikmatan ini mencakup kondisi ketika di dunia kondisi ketika di arah kubur dan kondisi ketika di akhirat itu yang dimaksud lafi na'im kalau kenikmatan di akhirat bebas setelah hari kemudian kita yaitu di surga kenikmatan di dunia apa berubah ketenangan hati ketenangan hati itu kenikmatan riba terhadap keputusan Allah dan takdirnya itu kenikmatan dan itulah kenikmatannya hakiki kenikmatan yang ada di dalam hati bukan kenikmatan berupa harta, tahta, duniawi nah gitu ya jadi mereka berada dalam kenikmatan di dalam kubur bagaimana kenikmatannya oh dia merasakan kenikmatan makanya ada ni'mat kubur bahkan angin surga terasakai kepadanya dia sedang melihat tempat duduknya di surga nah ini kata iman ibn al-qayyib rahimahullah bahwasannya al-abrah mereka mendapatkan kenikmatan yang kenikmatannya mencapai kondisi ketika hidup di dunia kondisi ketika di dalam kubur dan kondisi di dalam akhirat makanya kata iman ibn al-qayyib apa iman ibn al-qayyib rahimahullah inna bidunia jannadan man lam yedhulha la yedhul jannadan asyurah sesungguhnya di dunia ini terdapat surga barang siapa yang tidak memasukinya dia tidak akan memasuki surga di akhirat ini untuk memastikan bahwa orang yang berbuat baik pasti akan merasakan kebahagiaan kalau di dunia dia tidak merasakan kebahagiaan makanya dia tidak akan merasakan kebahagiaan di akhirat terima kasih terima kasih terima kasih